Intro Eric Thohir, Martin Paes baru bisa perkuat timnas Indonesia pada Juni Ya, Eric Thohir menyatakan Martin Paes belum bisa melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat Hal itu membuat keeper keturunan Indonesia tersebut tidak masuk daftar 28 pemain yang dipanggil membela timnas Indonesia melawan Vietnam dalam fase grup F putaran kedua kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Sebagaimana diketahui, squad Garuda julukan timnas Indonesia, akan dua kali berhadapan dengan Vietnam Laga perdana digela pada 21 Maret 2024, sementara yang kedua berlangsung pada 26 Maret 2024 Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Tilora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Kemudian, timnas Indonesia bergantian bertandang ke MNH National Stadium, Hanoi, Vietnam Awalnya, Martin Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratman Goen direncanakan melakukan pengambilan sumpah WNI pada 13 Maret 2024 Namun, pemain berposisi keeper itu sepertinya tidak dapat hadir karena kesibukan di klub Eric Thohir mengatakan kompetisi Liga Amerika Serikat yang tetap akan bergulir membuat Martin Paes masih dibutuhkan klubnya, yakni FC Dallas Hal itu adalah alasan utama molornya pengambilan sumpah Martin Paes Martin tidak bisa datang karena MLS, Liga Amerika Serikat, sedang bermain Kata Eric di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024 Eric Thohir mengatakan pastinya Martin Paes akan diagendakan ulang untuk melakukan pengambilan sumpah WNI Dia menilai, tanpa kehadiran pemain itu, tidak akan merusak fokus timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal saat melawan Vietnam Jadi, kalaupun Martin proses di FIFA lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni Tergantung kesempatan dia mengangkat sumpah Jadi, dinamikanya masih ada, ucap Eric Thohir Tapi, saya tidak mau hanya melihat 1-2 pemain, ini permainan tim Saya lihat semua pemain serius mempersiapkan untuk membuat sejarah, tukasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!